Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat SDP digital apa kabarnya semoga semuanya dalam keadaan sehat wabarakat Oke untuk balik video kali ini saya mau memberikan cara lagi untuk mencari siaran TV digital yaitu mengarahkan antena kita tepat ke pemancar untuk yang satu ini kita cari di Playstore dan ketik antena pointer nah seperti ini kita install dulu untuk aplikasinya nah kita install dulu dan sambil nunggu yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu dan yang sudah subscribe Terima kasih tonton terus videonya semoga bermanfaat dan berguna guys nah saya baru download itu dan kita pergi ke ke map ya sambil nunggu download kita pergi dulu ke map tapi sebelumnya lokasinya diaktif diaktifkan dulu ya guys kalau tidak diaktifkan nanti enggak bisa berjalan untuk aplikasinya nah sembari menunggu download dan selesai kita masuk dulu ke map nah aplikasi map seperti ini tampilannya dan diketik di pencarian itu transmisi transmisi ya stasiun stasiun transmisi guys nah seperti itu Oke saya ketik dulu stasiun transmisi Hai nah setelah itu maka akan muncul untuk stasiun transmisi yang terdekat di daerah kita guys nah kita cari apa yang mau dicari untuk yang belum ada yang belum ketangkap di antena TV guys Oke sebelumnya menggunakan aplikasi ini eh jangan lupa di cek dulu untuk antenanya untuk boosternya kabelnya STB nya cek dan pastikan semuanya sudah baik-baik saja ya sudah bisa digunakan tanpa ada yang rusak setelah begitu setelah semuanya oke baru kita gunakan aplikasi ini ya soalnya kalau alat tamponnya ada yang rusak atau belum memadai maka akan susah untuk mencari sinyalnya guys nah seperti itu hai oke saya ketik eh saya buka ya tadi ada di kesempatan kuningan ya dan untuk emang mengambilnya ini saya mau ambil alamat ditekan dulu guys nah ditekan langsung menyalinya itu udah alamat disalin ke pepan klip nah oke yang dibutuhkan cuma alamatnya aja guys dan kita keluar kita lihat untuk aplikasi yang baru kita download guys nah itu udah masuk antena pointernya lalu kita buka dan seperti inilah tampilan awal dari aplikasi kita izinkan hanya untuk aplikasi dipakai saja ya guys nah seperti ini untuk tampilan awalnya dan kita nah itu lokasi atau tempat saya kita tekan plus nah plus itu kita tekan dulu guys nah untuk memperbesar dan meyakinkan tempat kita di tempat saya di rumah saya guys nah oke setelah itu kita tekan warna logo yang di atas ya yang seperti pencarian dan kita klik lagi geocorder ya klik geocorder terus disana ada adres ya atau alamat nah yang tadi di copy itu kita tempelkan disini guys kita salin yang tadi disalin gitu ya kita tempelkan disini maksudnya begitu tekan share dan langsung kita tekan lagi tulisan tadi guys nah maka otomatis langsung terarah ke antena atau ke pemancarnya guys pemancar yang saya tuju nah untuk pemancar jaraknya tadi 30 kilometer dari saya guys nah itu untuk peningan dan kita cari cari dulu tempat saya itu adalah antena nah untuk mengarahkan lokasinya kita tekan-tekan di tempat saya di mape nah dari jaraknya kan jauh banget itu 30 km nah untuk mengarahkan lokasinya kita tekan-tekan di kita tekan di pas yang warna biru yang di tempat saudara ya nah di tempat saya kita tekan-tekan oke nanti itu kan masih nggak eh jauh ya jauh belum belum pas di tempat saya nah masih jauh banget itu arah antena ada pemancar dan yang biru itu adalah rumah kita guys biar lebih akurat kita arahkan lagi nah secara itu ya di tekan untuk loka tempat kita di tekan dan waktunya kita mengarahkan handphone kita ke arah pemancar yang kita cari tersebut oke kita pastikan dulu bahwa itu rumah saya nah kurang pas nah di tekan jadi pas ya pas itu untuk rumah saya guys pas banget lalu kita cari kemana arah pemancar yang kita sudah simpan alamatnya nah dengan cara diputar guys digeser ya usahakan yang warna hijau itu pas di tengah-tengah warna merah ya atau kalau di azimutnya itu 90 pas kalau 90 ya di angka 90 itu baru pas azimut 90 itu pas banget pas di tengah-tengah ya nah berarti arahannya sebelah sana guys arah-arah pemancarnya dari sebelah sana namun untuk mengarahkan antenanya bukan kesana guys tapi ikuti ujung handphonenya atau nah itu ibaratkan handphone itu adalah ibaratkan handphone itu antena nah untuk arah handphonenya kita gesernya pas di 90 azimut 90 itu pas banget pas banget mengarah ke pemancar nah ibaratkan boneka ini adalah antena guys ada kepala ada ujungnya nah jadi seperti ini guys ekornya atau kakinya itu yang menghadap kesana mengikuti mengikuti handphone guys mengikuti ujung handphone atau atas handphone oh terkunci guys maaf ya kita masukkan lagi sandi ya nah oke sekali lagi seperti ini untuk cara pakainya guys usahakan itu ke handphonenya digeser sampai ke derajat 90 ya 90 azimut 90 pokoknya nah itu udah pas banget mengarah ke pemancar nah yang kita arahkan untuk antenanya itu ibaratnya berbitu antena itu ada kepala dan ada kaki nah arahnya seperti ini guys bukan kesana ya bukan ngikutin garis-garis merah itu bukan ya guys oke guys untuk penjelasan aplikasi pencari sinyal tv digital saya cukupkan sekian dan jika ada sesuatu yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan yang belum subscribe silahkan subscribe dahulu semoga video ini bisa bermanfaat bisa berguna dan bisa membantu kita sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh